Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi limit fungsi aljabar. Nah, disini diketahui suatu limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat min 4 dibagi dengan atau per x kuadrat min 6x plus 8. Seperti ini, bisa dicermati limitnya. Kemudian dari limit tersebut yang ditanyakan adalah nilai limit, jadi nilai limitnya dengan menggunakan cara pemfaktoran. Baik, karena disini bentuk pembilang maupun penyebut itu berbentuk suatu fungsi kuadrat, maka ada kemungkinan disini bisa kita faktorkan. Berarti disini langsung saja untuk limit x mendekati 2, untuk yang pembilang maupun penyebut, kita sediakan bagan seperti ini untuk proses pemfaktorannya. Nah, faktor dari x kuadrat min 4 itu adalah x plus 2 dan x min 2. Nah, ini adalah faktor dari x kuadrat min 4. Nah, kemudian faktor yang bawah, ini pasti hasilnya akan memiliki faktor yang berbeda. x kuadrat kita faktorkan hasilnya adalah x dengan x, kemudian faktor dari 8, supaya hasil penjumlahannya adalah negatif 6, itu yang memungkinkan adalah min 4 dan min 2. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat bahwa terdapat suatu elemen yang sama, yaitu x min 2 dan x min 2, sehingga disini kita eliminasi seperti ini, sehingga kita peroleh suatu limit x mendekati 2 dengan fungsi x plus 2 per x min 4. Nah, karena disini yang diminta adalah x mendekati 2, berarti kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan 2, sehingga kita peroleh 2 ditambahkan dengan 2, dibagi dengan 2 min 4. Sehingga kita peroleh 4 dibagi dengan min 2, maka kita peroleh suatu hasil atau suatu nilai yaitu negatif 2. Nah, disini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa nilai limit untuk x mendekati 2 dari fungsi tersebut nilainya adalah negatif 2. Nah, ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton!